Kelestarian lingkungan Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktav Yandi pimpin penanaman pohon dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. Penanaman pohon ini dilaksanakan di luasan 380 hektare lahan di Desa Hinaskiri, Kecamatan Batang Alay Timur. Bertempat di Desa Hinaskiri, Kecamatan Batang Alay Timur, Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktav Yandi pimpin penanaman pohon dalam kegiatan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. Bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, serta Kementerian LHK Banjarbaru. Penanaman ini dilakukan di luasan 380 hektare hutan dan lahan di Desa Hinaskiri. Dalam sambutannya, Aulia Oktav Yandi mengatakan menanam pohon merupakan salah satu upaya nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Bupati menilai, pohon merupakan simbol kehidupan dalam kesinambungan ekosistem alam dan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Saya dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito. Kami baru saja melaksanakan penanaman 380 hektare rehabilitasi hutan dan lahan yang ada di Desa Hinaskiri. Ini menunjukkan bahwa sekuratus bukan hanya omong saja, tapi kita laksanakan dalam bentuk kerja nyata. Mudah-mudahan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan di Hinaskiri ini dapat menjaga awasan kebunungan meratus. Kepala BPDAS Barito, Suprianto Sukmo Sejati menambahkan, kegiatan ini bertujuan memulihkan lahan yang kritis menjadi lahan yang stabil dan hijau. Selain dihadiri Bupati Hulu Sungai Tengah dan Kepala BPDAS Barito. Agenda ini juga turut dihadiri Kepala KPH Hulu Sungai, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.